Wow, penelitian temukan senyawa baru di bawang putih, ternyata manfaatnya luar biasa. Bawang putih adalah bumbu dapur yang dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Rasanya tak lengkap jika masakan tak menggunakan bawang putih. Ternyata, bawang putih bukan sekadar rempah biasa. Para ilmuwan menemukan kandungan senyawa sulfur aktif di dalamnya ampuh melawan bakteri pada pasien dengan infeksi kronis. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Copenhagen ini mengungkapkan senyawa bawang putih mampu menghancurkan komponen penting dalam bakteri. Dengan gitu, sangat mungkin menggunakan bawang putih sebagai obat bagi pasien dengan kondisi buruk, misalnya seperti yang terjadi pada penderita fibrosis kistik. Fibrosis kistik adalah penyakit genetika yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket, sehingga menyumbat berbagai saluran, terutama saluran pernapasan dan pencernaan. Sekarang kami tengah mengembangkan obat dari bawang putih dan mengujinya pada pasien, kata Tim Holom Jakobsen. Peneliti yang terlibat dalam studi ini, dikutip dari Pisok, Senin, tanggal 27 bulan 11 tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang sudah dimulai sejak tahun 2005 yang dipimpin oleh Prof. Michael Givskov. Saat itu Givskov memang sudah fokus meneliti efek bawang putih terhadap bakteri. Tim peneliti 2005 mengetahui bahwa ekstrak bawang putih mampu menghambat bakteri. Lantas pada 2012, mereka menunjukkan jika senyawa sulfur bernama Ajun yang ditemukan pada bawang putih merupakan senyawa yang memiliki peran dalam menghambat bakteri. Sementara dalam studi terbaru yang sudah diterbitkan dalam jurnal ilmiah Scientific Reports, mencoba melihat lebih dekat serta mendokumentasikan kemampuan Ajun untuk menghambat molekul RNA pada dua jenis bakteri. Dua jenis bakteri yang kita pelajari sangat penting. Mereka disebut Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Ini adalah dua kelompok bakteri yang berbeda dan biasanya ditangani dengan metode yang berbeda pula. Namun senyawa bawang putih ternyata mampu melawan keduanya sekaligus dan ini merupakan bukti bawang putih bisa digunakan sebagai obat yang efektif jika digunakan bersamaan dengan antibiotik, jelas Jakoksen. Penelitian sebelumnya sudah menunjukkan bahwa bawang putih memiliki resistensi alami yang paling kuat terhadap bakteri. Selain menghambat molekul RNA bakteri, senyawa bawang putih aktif juga dapat merusak pelindung berlendir yang menyelubungi bakteri, yang disebut biofilm. Jika biofilm dihancurkan atau dilemahkan, antibiotik dan sistem kekebalan tubuh otomatis dapat menyerang bakteri secara langsung untuk menghilangkan infeksi. Kini perusahaan Neimbiote telah membeli lisensi penggunaan Ajun sebagai penangkal infeksi bakteri. Produknya bernama NX Tanda Hubung AS-401 yang bertujuan mengobati pasien fibrosis kistik. Obat ini juga akan segera diuji klinis pada pasien. Jika nanti uji klinis menunjukkan hasil positif. Terima kasih telah menonton!